Wadidaw Kopi gratis Jauh-jauh ke Jogja Dari Jakarta hanya untuk nyari kopi gratis nih Alhamdulillah dapet nih Kopi gratis anti galau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa beri lagi di salah satu lapak Yang ada di Kelitikan Jogja Nah kebetulan di Malam hari ini tuh Saya sebenarnya kabur lagi ada jadwal Nguli Tapi saya kabur karena saya pikir Ini lebih prioritas daripada kerjaan yang lain Karena kenapa? Karena saya jarang ada kunjungan kesini Dan sangat sayang kalau saya tidak Silaturahmi ke teman-teman pelapak yang ada disini Karena seperti biasa kan saya juga kadang Kalau nge-review ada yang bagus, ada yang lucu Saya beli juga Ya siapa tau disini ada yang bikin dompet bergetar Tapi prioritas utamanya adalah Men-support teman-teman pelapak batu akik Yang ada di Kelitikan Jogja Seperti apa keseluruhan lain Kita langsung kipuk-kipukin Karena kopinya sudah ada Tinggal kita review Aduh mamai bikin dompet bergetar Nih kita langsung lihat Koleksinya kita mulai dari Cangklong dulu kali ya Disini banyak ada batu akik Ada Cangklong Estimasi harganya juga Kalau untuk batu akik dari 50 ke atas Ada harga ada kualitas ya Dan juga ada Cangklong Nah saya belum tau harganya nih Tuh onernya tuh Tuh Kang Ya sehat? Nah ini Kang Sohob Kenennya Kang Wahyu Terus yang satu? Kang Adi Salam kenal Kang Adi ya Subhanallah Ini saudara-saudara kita yang ada di Kelitikan Jogja Ini pengen tau dulu nih Awalnya ini bukanya dari jam berapa biasanya? Jam 7 mas Sampai jam berapa Kang? Sang ngantuk ya? Sang ngantuk ya? Jumis aku melukin ya Gak usah balik hotel saya disini aja Soalnya ada kopi gratis tuh Oke Sampai daya yang nanti insya Allah Kalau memungkinkan kita bikin live streaming disini Biar tau bahwasanya ini Memang saya ada disini Saat ini Bukan editan ya Oke Kita lihat dulu beberapa koleksi Cangklong Dari Mas Adi Amit ini Cangklongnya berapa nih Kang? Dari berapa? Dari berapa aja patokannya aja? 15 sampai tak terbatas Oh bayangkan coba dari 15 ribu sampai tak terbatas Hanya ada di lapak beliau nih Mau yang pendek mau yang panjang Tergantung sama libadah Eh gak ngaruh ya Salah Pokoknya disini jenisnya beda-beda Ada kayu Ada GG Ada juga jenis Tanduk ya Kita mulai dari Cangklongnya Untuk ahli hisap nih Ahli hisap nih Kalau belum kesini Berarti belum ahli hisap Harus kesini dulu nih Karena pilihannya Amit Kang Amit Oh diukir ya Wala Kok podo kayak raiku ya? Ganteng Saya ngevideo lah Coba itu Bisa Ae Bisa Ae Ntar kalau saya pergi Padahal mah dia bilang ganteng kan ini 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 Tandu ya? Iya Tandu Boleh tau bocorannya Piro? Itu 300 ribu 300 ribu Worth it banget Karena ukirannya Ini biaya ukirannya Sudah ketahuan berapa nih 300 ribu Oh ukir sendiri? Oke Sahabat daeng ini ukir sendiri Tuh Teman-teman bisa lihat ya Cakep Oke Kita masuk lagi Ke jenis berikutnya Disini juga ada jenis Kayu ya Tuh Jadi yang menarik itu Kalau Apa namanya Cangklong begini Beda-beda Cita rasa Kang ya Beda kayu Beda rasa Biasanya ya Nah Ini ada juga Amit Maaf Wah Ini Kayaknya pera Tuh Sudah pakai perak Amit Nah Ini ada Ini mah Biangan ini Tuh Oh Saya kalau pakai beginian Orang tidak percaya Saya tidak punya uang Oh benar Pokoknya biar miskin Yang penting sombong Amit Uwala Se 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 Ayo gabungin aja Biar gak lecet ya Nah Ini ada lagi nih Ini biangnya nih Luwilemu Pucuan Wah Jarang loh Ini Tuh Ini lebih gede lagi Jadi seperti biasa Kalau teman-teman Memang tertarik Dengan beberapa Referensi ini Langsung aja Ke owner-nya Nanti kita akan kasih Contact person Dari owner-nya Jadi jangan hubungin saya Kalau hubungin saya Saya bikin mahal Langsung ke owner-nya Biar dikasih murah Tuh Ini ada yang pucuan Ada juga yang standar Ada yang cungkring Kayak badan saya nih Ada juga yang umum lah Kayak gini tuh Buat semua Dan ini lawasan ini ya Iya lawasan Coba Kalau lawasan begini Udah enak dipakainya Iya Tuh Saya tuh seleranya selera lawas Nah betul Selera lawasan Tapi yang ngelapak Gak lawas Masih muda Eh seneng banget Itu dia Amit Amit Di ikonis ya Nah Tuh teman-teman Jadi kita buat pertama dulu nih Jadi kita bikin dua tayangan disini Kita pertama di cangklongnya dulu Setelah itu kita ke baharnya Disini juga ada beberapa jenis cangklong lain Teman-teman mungkin tertarik Ini ada ini ya Sarungnya ya Iya tinggal itu ya Oh tinggal ini nih Kita kasih berapa kang Sarungnya kang Itu 50 ribu aja 50 ribu aja nih Untuk sarungnya Materialnya beda-beda nih ya Apa warnanya Ada kulit Ini kulit ya Ada yang kulit Ada yang ini Oke Tinggal pilih aja ya Sukanya yang mana Oh Oke alhamdulillah ya Pokoknya semuanya disini dijual Kecuali ini Jangan Ini kopi saya Ini kopi gratis Pokoknya kapiku ditol Kecuali kuih Nah disini ada Nanti batunya kita nyusul Ada juga disini Bahar Nah baharnya juga cakep ini Tuh Ini berarti Beliau yang ini Sama ya Sama ya Berarti kita Kita bikin dua part aja kang Berarti Cakenya beda Cangklo ngamainnya Gabuin ya Biar banyak tayangannya disini Biar viral beliau nih Ini ada juga Bahar yang Materialnya itu Ada bonggolnya ya Amit Nanti kang Oh ada ininya Udah dikasih monel ya Nih teman-teman Ya betul nih Aku liat ini Soalnya saya juga pake nih Tuh Saya promosi juga Tuh C juga saya pake tuh Dari Bang Ali ke Bayoran Tuh Anak-anak Bahar Bayoran Tuh ya Bahar Lopers Nah kali ini Saya akan liatin koleksi Dari lapak yang kita review Ini ada Bahar juga Mari kita maririn berapa nih Yang ini Wah ini ukir Wah cakep ini ukiran nih Oke 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 Bentuknya C Tapi yang menarik ini ukirannya ya Kita kasih berapa Baharnya Tuh Jual seni ini Pokoknya langsung aja ya 500an Nah Oh gapapa Karena seni nya Iya Kalau kita bicara seni itu Gak ada takarannya Gak ada Gak ada batasan ya kang ya Suangar juga Uyo amin Amin Nah Suangar ini Udah Banyak bikin banyak Oh iya Udah gitu ngukir sendiri lagi ya Ini kalau istri saya ngamuk Setoran kurang Yang kayak begini nih Seremnya Oh iya Amin Cakep nih Widi Mantap Komplit nih Oh iya Jarang juga nih Oh iya ini capek ano Kayak badar besi Ya di kombinasi ya Ini dibor Oke Kalau harga langsung ke beliau aja teman-teman Ini jarang ada soalnya Jarang ada Ini Mutiara nih Ini Mutiara Tokeong Mutiara Jadi inget di Lombok Kemarin banyak banget kita review Mutiara nih Disini juga ternyata ada Jadi gak harus di Lombok ya Di Jogja juga ada Apa-apa ada pokoknya mah Tuh kreasi anak bang Sembuh Oke Oh iya di gelang ya Tapi udah di Fermentasi Di lapisi Jadi aman Oh aman Oke Dari resin ya Jadi aman lah ya Ini juga ada apa nih Tandun Tandun Anu Domba Tuh Antik-antik semua nih Ada juga Ini tadi kita belum rapikan ini Ini bucurannya Bucurannya kita kasih berapa Minim 300 Oke Minim 300 Karena ukurannya juga lumayan gede ya Yang itu yang satu merah Yang mana Yang kepeng itu Ini Oh iya bener merah Merah badan hitam ya Ini bahar merah badan hitam Dia pake monil juga Bentukannya juga Antik nih Dia ngelengkung begitu tuh Oke Mantap Bahar yang lain Ini ada ukiran lagi nih Full ukir ya Full ukir Ini ukir sendiri Bentuk alami juga bagus Kepang Amit Maaf Oh iya di Kepang ya Ini kayaknya bar merah Tipis Ya Alami nih temen-temen Natural ya Bar merah di Kepang Mantap Asik 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 Pokoknya harga Langsung ke ownernya Nanti kita kasih kontak personnya Disini juga ada yang tadi nih Jadi bonggolnya posisi di tengah ya Ini sebenarnya lebih ke kreasi Udah gitu dipake genitri ya Coba Mau nyari yang antik-antik Disini ada nih Antik-antik semua nih Rata-rata punya beliau nih Cakep Ini banyak juga disini Ada juga kalung-kalung ya Yang antik-antik Oh ini Kreasi sendiri juga nih Amit Oh iya bener ya Cakep nih Diukir semuanya temen-temen Kirinya cukit Cukit pake carter Oh iya Cicin Kecil-kecil Oh iya Amit Wah Gini liatnya Oh kayak gini Sama ya ukir juga ya Iya Itu manual Coba itu Tuh wayang ya Iya Semar Tuh semar semua tuh Nah buat temen-temen yang pengen kawin lagi Beli begini ya ini gampang nih Yang belum dapet jodoh pake begini nih Biasanya gampang Tuh iya aja biar cepet Karena kan antik ini kan Daya tariknya kuat nih Oh Amit Amit Maaf Ini ada juga disini Beberapa jenis ukiran Selain dari bahar Ini Ini juga ada Injilisnya banyak sekali nih Temen-temen bisa tinggal screenshot Atau nanti langsung Ownernya dihubungin Malam hari ini spesial kita dikelitikan Ini kita habiskan waktu kita disini Sebelum beranjak ke kota berikutnya ya Oke Nah ini suasana kelitikan nih Tadi saya masuk disitu Dituruhin sama tukang ojek Ya temen-temen apa Temen online lah ya Temen ojol Sampai jam berapa sih umumnya Sampai pagi Bulan Jari jam 12 Oh 12an Oh ala Siap-siap Subhanallah Amit kang Kalau misalkan temen-temen mau kesini Ada kontak person gak yang bisa dihubungin kang Amit Piro kang Nomornya Piro kang Amit 087 087 83 83 46 77 595 Bisa by phone atau via whatsapp Oke itu temen-temen bisa langsung whatsapp beliau Telepon beliau Selalu send by Ada akunnya simple face Oh ada juga simple face ya Oke dibuka lapa ya Tuh temen-temen tinggal hubungin aja Oke sahabat ada yang pasti temen-temen pada penasaran kan Kita akan buat part kedua untuk batu akiknya nih Hari ini kita Part pertama ini kita bikin di gelangnya Kalungnya dan juga Apa namanya cangklong Nanti kita bikin lagi part kedua spesial pokoknya hari ini Oke itu tadi hasil review saya Seputar koleksi yang ada di lapok beliau Bagi temen-temen yang ingin lapok beliau Silahkan berlapok disini Karena disini bedanya banyak Hari ini tadi angkau Makanya kalian yang cuma nonton Banyak kan cuma nonton doang Beli biar ada yang semangat untuk konten Sampai ketemu lagi di berikutnya Salam kopi gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Kalau sedi kopi gratis lagi